Pemirsa dalam rangkaian hari kopi internasional, kopi Indonesia layak diperhitungkan cita rasanya. Ya, tak hanya sekalian nasional, tapi juga internasional ternyata. Jadi masyarakat Indonesia kental sekali dengan minum kopi saat sarapan di pagi hari, tentunya siang hari, bahkan sore hingga malam hari. Dan pemirsa lalu bagaimana kira-kira warga Surabaya menikmati kopi di pagi hari? Kita akan bergabung dengan rekan kita Aprilia Putri di sana. April, bagaimana warga Surabaya menikmati secakir kopi di pagi hari ini? Selamat pagi Reza, Ivo dan juga Pemirsa. Ya memang warga Surabaya di sini memang selalu biasa. Terima kasih. Bisa semangat gitu untuk bagian dari aktivitas gitu. Jadi tiap hari saya kopinya di sini. Kalau pilihan menu kopi Pak, paling suka kopi apa? Kopi hitam. Kopi hitam, kopi tubruk itu ya? Ya, betul. Kalau saya boleh tahu kalau kesini sukanya pagi, siang atau malam? Pagi, utamanya pagi. Jadi pagi itu selalu. Jadi kesini sama siapa aja Pak? Saya di sini sama rekan-rekan gitu kan. Jadi selalu ngumpulnya itu ya di sini, pagi. Banyak yang diperbincangkan lah di sini. Apa aja Pak kalau saya boleh tahu? Jadi yang dibincangkan itu masalah isu-isu yang terkini lah gitu. Dari mulai isu-isu masalah hukum, politik, segala macam. Jadi semua hal dapat dibincangkan di sini ya Pak ya? Oke, dan untuk harga nih Pak bagaimana? Kalau harga sangat terjangkau Pak. Artinya untuk apa, sangat murah lah. Sangat murah gitu. Jadi pas untuk di kantong gitu. Sekarang berapa harganya Pak? Kalau di sini Rp3.000. Rp3.000 kita sudah bisa ngopi gitu ya? Iya, sudah bisa ngopi dan rasanya top banget gitu. Top banget ya Pak ya. Terus kalau selain kopi apa aja Pak yang disajikan di sini? Iya, ada menu kayak kalau orang sini bilang ya, jajan pasar gitu. Dan semuanya murah, semuanya murah dan enak gitu. Biasanya sehabis ngopi langsung sarapan di sini juga berarti ya? Iya, betul. Kalau kita menu sarapan di sini disediakannya apa aja Pak? Selain kue-kue ini ya, ada yang makanan ringan, yang lain gitu ada. Kalau misalnya banyak teman-teman yang ke sini nih Pak, biasanya ngajak siapa aja kalau misalnya mau kumpul di sini? Oh gitu. Jadi kalau saya kan pagi ya, kalau pagi gitu lewat gitu ya saya ajak orang-orang kantor ke sini. Saya lihat orang kantor kok lu yu ya saya ajak ke sini gitu, cari semangat lagi gitu. Ya sudah Pak, terima kasih. Selamat menikmati kopinya kembali. Ya pemirsa, seperti halnya Pak Rozi tadi, saya pun ngopi di sini ditemani dengan makanan sampingan, seperti jajan pasar seperti ini. Ada juga lempar bakar yang menjadi kas di sini. Jadi lempar ini kasnya karena dibakar dan enak sekali pemirsa. Ada juga gorengan, ini kalau pemirsa tahu di Surabaya disebutnya dengan OT-OT gitu. Dan kebiasaan ngopi di sini pemirsa tidak hanya kas di Surabaya saja, namun berbagai kota di sekitar Surabaya juga seperti Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo. Demikian yang dapat saya laporkan dari Surabaya, kembali ke studio Rezao. Baik, April, jika kami boleh tahu, di sana kan banyak sekali di Surabaya kopi tradisional, selain kopi tubruk dengan sekarang banyak sekali cara-cara penyajian kopi yang modern, menggunakan alat-alat modern. Di sana selain kopi tubruk, kopi apa lagi yang disukai masyarakat Surabaya, April? Baik, sepertinya komunikasi kita dengan April sudah terputus. Namun terima kasih banyak April melaporkan langsung dari Surabaya yang menggambarkan bagaimana orang-orang Surabaya meminum kopi enggak cuma pagi, siang, sore, malam. Karena di sana ada kopi khas Surabaya, kopi tubruk ya? Betul, tapi sering sekali, kayaknya kurang sempurna minum kopi di Surabaya. Karena apa? Kurang sempurna kopi pagi-pagi sama menonton Ayus Pagi. Itu paling sempurna ya, kan? Benar sekali, tapi memang sering sekali. Jadi ingin minum kopi melihat April dan warga di sana minum kopi ya di pagi hari. Terima kasih, Ali.